Kita ke informasi lain pemirsa dimana ironis, seorang ibu hamil warga Lembang Bau Selatan Tanatoraja, Sulawesi Selatan terpaksa harus ditandu sejauh 5 km untuk melahirkan. Lagi-lagi kejadian ini diakibatkan jalan yang menjadi akses utama warga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Inilah nasib ibu hamil bernama hernita warga Lembang Bau Selatan, kejamatan Bongga Karadeng, Tanatoraja, Sulawesi Selatan yang terpaksa harus ditandu sejauh 5 km untuk melahirkan. Penyebabnya, lagi-lagi akibat jalan yang menjadi akses utama warga tidak dapat dilalui ambulans atau kendaraan roda 4. Karena merasa sakit hendak melahirkan, ia tidak bisa lagi untuk menaiki motor hingga harus ditandu menggunakan sarung dan bambu dari dusun Marwe, Lembang Bau Selatan menyeberangi sungai menuju puskesmas pembantu yang ada di Lembang Bau. Beruntung ibu hernita bersama bayinya selamat setelah mendapat pertolongan di atas mobil ambulans yang menunggu di puskesmas pembantu sebelum sampai di puskesmas buah kayu yang masih sangat jauh. Untuk dibawa ke puskesmas, karena kondisi jalan dan jembatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan terpaksa harus kami tandu. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah ada beberapa warga sakit yang terpaksa ditandu akibat tak ada akses mobil. Warga setempat berharap kepada pemerintah akan adanya pembangunan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Lembang Bau, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus, Mapotan.